Bisa membeli di potokas yang sudah siap untuk menjual buku-buku munaca, juga buku yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita simak ceramah maulid Nabi Ustaz Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarong, Al-Ustaz, yang kami hormati Bapak Tiai Haji Syarif Rahmat SQMA kepada beliau kami, persilahkan dengan syolah hormat Allahumma s-sulia ala sayyidina Muhammad, Allahumma s-sulia ala sayyidina Muhammad, Allahumma s-sulia ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah 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 di Lora Bungkarno ibu-ibu ada dua kesebelasan yang lagi tanding rame kedengeran dari jauh lalu orang Jawa nanya kan di luar apa ya kan kata Bang Dodi dibilangin di dalam sedang ada pertandingan setangga sebelah rumah saya lagi kelai suami istri kedengaran berisiknya dari luar ada beli tebang ada sendok melayang temennya nanya tong rumah lu ada apa rame amat ya anaknya udah tamat SD ngarti bahasa Indonesia tambah awal per dan akhiran an di rumahku sedang terjadi per lah ya jadi kenapa ada pertandingan karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan lantas kenapa ada peringatan karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan oleh karena itu kalau malam ini di pisangan baru ada peringatan jadi ibu-ibu dan bapak-bapak saudara-saudara yang datang ini semua Alhamdulillah orang-orang yang masih punya ingatan maka kalau nanti ada orang yang tidak suka dengan peringatan apalagi ngebinah-binahin peringatan kita nggak usah marah nggak usah layani nggak usah lawan atepin saja sebab orang itu sudah hilang lho kenapa ada orang yang deket banget rumahnya nggak mau datang ikut peringatan jangan-jangan dia sudah mulai kurang gitu aja kok kenapa kita mengadakan peringatan karena cinta Nabi kenapa kita harus cinta Nabi sebab cinta Nabi merupakan salah satu syarat kita bisa merasakan nikmatnya menjadi orang Islam Rasulullah SAW pernah bersabda salasun man kunafihi wajada bihinna halawatal iman salasun ono telu man sopo wongi kunakan ono po salasun ono iku fihi in dalam siman wajada bakalemone sopo siman bihinna kelawan salasun halawatal iman ono telu pergoro sopo wongi kan anduh ini telu pergoro iku maku bakal ngerasa kelegi di iman merti nggak nih paham apa orang itu ngomong orang salasun ayat tilu perkara man singsa di lemah kunah ayah naun salasun ayat tafihi disiman wajada tebakkan mangihan sahasiman bihinna kelawan etasah masul halawatan iman maka bakal ngerasakan amisna iman ngerti keantos gitu ya ada orang jawa ada orang jawa ada orang jawa ah gak usah ngaku gue biar dari jauh kalau bibir tebel idung pesek masih jawa gak tuh ada orang sunda ada orang sunda apa yang dimaksud dengan manis iman manis iman itu kalau ketahatan terasa lebih nikmat daripada kemaksiatan manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan lain orang manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan manis iman itu kalau surat malam terasa lebih nikmat daripada nonton as-9 manis iman ini kalau saya tanya ibu-ibu di padok cabe ibu-ibu mana yang lebih baik baca Quran apa ngomongin orang mereka serampak menjawab baca Quran tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih kurih baca Quran apa ngomongin orang mereka sering berbisik satu dengan yang lain dengan suara yang nyaris tidak terdengar perasaan gulihan ngomongin orangnya daripada baca Quran dan kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih rame paling rame paling laris paling laku di pengajian ibu-ibu di padok cabe orang baca Quran mengomongin orang mereka diam seribu bahasa tidak bicara walaupun satu kata tapi suruh memang buktikan ternyata ngomongin orang yang lebih laris daripada baca Quran kenapa? karena kalau suruh baca Quran mereka tidak tahu tajibnya mana ikhlamnya, mana ikhlamnya, mana ikhlamnya, mana ikhlamnya, mana ibtidaknya, mana ibtidaknya, mana sukun dan matnya, mana kosornya tapi kalau ibu-ibu padok cabe suruh ngomongin orang masya Allah lancar semua fase semua, murotal semua kagak ada wakofnya itu ibu-ibu di padok cabe kalau ibu-ibu pisangan berumah insya Allah lain enak hadir sama ibu-ibu pisangan lain insya Allah kenapa? sebab kata tokoh kita di dalam tadi katanya ibu-ibu pisangan rata-rata ada kelainan ibu-ibu pisangan berumah ibu-ibu pisangan berumah ibu-ibu pisangan 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 kenapa? sebab Allah mengizinkan kita mencintai sesuatu dan seseorang Allah telah mencintakan rasa cinta dalam diri kita saya tanya ibu-ibu gadis-gadis tahun 60-an ini ada rasa cinta di hati ibu? ada rasa cinta? ada rasa cinta? ada rasa cinta? rasa cinta rasa cinta rasa cinta rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci terkandilang tetap yang hilang sampai datang Oh terkandilang sampai datang sampai datang halam halang baleslah ini grup orkest canda lahar sebelah ini orkest gabus kalapak ran hamba Allah yang dimilihatkan supaya kita merasakan manisnya iman tumbuh nikmat ibadah kepada Allah syaratnya apa yang pertama cintai Allah bagaimana supaya cinta pada Allah manfutihalahu babu zikrillah faqadfutihalahu babu mahabbatillah siapa yang dibukakan pintu zikir kepada Allah untuknya terbukalah untuknya pintu untuk mencintai Allah malam ini Alhamdulillah orang pisangan baru pada zikir semua dengan zikir yang orang mau orang eh di malam ini Bapak Ibu tidak melihat jutaan malaikat kumpul di tempat ini untuk apa yang tamisuna majalisa zikri sengaja mereka menusuri mencari-cari majalisa zikir untuk apa ketika orang yang beriman membaca Al-Quran malaikat sibuk mendengarkan saat orang yang beriman baca solawat malaikat itu solawatan saat orang yang beriman berpikir malaikat itu berpikiran saat orang yang beriman yang berdoa kepada Allah malaikat mengaminkan doa-doanya malam ini malaikat di tempat ini semua mengaminkan doa kita Insya Allah tim sukses malaikat urusan kita beres Amin lain nama tim sukses calon dalam tim sukses serba kadang-kadang tim suksesnya beres caranya gagal malas kenapa dulu waktu nyaman yang pertama kan cakep yang punya kagam bolodan kasih sumbangan selamirat kasih sambutan ada orang meriam ya masih sumbangan orang kawin ya kondangan orang mati pengatuh kegumuran tuh calon DPR giliran udah jadi diundang maulit gak nongol-nongol acar satu malanya iya apa tidak kita doain malam ini tokoh masyarakat semuanya yang datang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya sebaliknya yang datang ke tempat ini cuma musim kampanye doang sebelum dipilih mudah-mudahan cepat sadar modal ini tempat ibu-ibu oleh Rasulullah disebut dengan rautotun min riadil taman diantara taman-taman surga jika rasul bersabda irama rautum biriaudil jannati farta'u jika kamu lewat di taman-taman surga singgah kamu, mampir kamu wa bariyadu jannah ya Rasulullah apa itu taman surga wahai Rasulullah hilaku zikri riungan zikir selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya rautotun cuma satu di Medina selama ini kita menyangka bahwa yang namanya rautotun cuma satu di samping makam Rasulullah tidak, Rasul sendiri mengumumkan seluruh majlis zikir di Mekah kah dia, di Medina kah dia di Yaman, di Irak, di Mesir termasuk di pisangan baru malam ini adalah rautotun min riadil jannah taman diantara taman-taman surga ini bunga walaupun plastik udah gak karu-karuan potongannya ini di hadapan Allah dia adalah bunga surga disini ada ibu-ibu bukan yang udah tua di hadapan Allah dia adalah bida dari surga ini bocong-bocong padang beler umurnya dia adalah anak-anak surga makanya kalau ini taman surga semuanya indah amin semuanya yang disini dorong dikit masuk surga amin walaupun ini cuma dewan pimpinan cambang kalau malam ini ibu-ibu yang bundungnya merah mati di tempat ini insya Allah masuk surga amin ada budung merah gak? insya Allah malam ini biar cepat masuk surga ya amin seluruh hamba-hamba Allah tempat ini betah kenapa? karena ini taman-taman surga yang tidak betah di taman surga cuma syaitan kenapa? sebab syaitan itu kalau ada orang yang baca Quran dia kebakaran ada orang yang pikir dia kepanasan ada orang yang sholawat dia kewojutan makanya nanti kalau selesai sholat berjamaah di musola ada orang yang minggak tidak ikut pikir berjamaah bisa jadi orang itu sudah kesurupan dan kalau malam ini acara belum selesai ada yang pulang gak ada urusan orang itu udah kerasukan kalau ada ibu yang orang ngaji orang ngantung-ngantung waktu bawahnya nyadir-nyadir tembok berarti orang itu udah keusah jadi kalau ada yang pulang selesai pengajian gendong anak berarti yang digendong itu anak ada yang begitu gak? kenapa? sebab sekarang banyak orang bilang pikir berjamaah, bid'ah, doa berjamaah, bid'ah maulib nabi, islami'ros, tahlilan, ziarah kubur sholat tasbih, maertek kita gak usah lawan santai saja persoalan yang dipersisikan perang ulangan umat islam biasa beda pendapat lain pendapatan tapi walaupun beda pendapat lain pendapatan ibu-ibu kita umat islam harus saling menghargai saling mencin ay bai cil-kecil tayihnya pelanjang lho ya nyosin yang ajak ada tayihnya biarin bahagianya begitu gua mah antepin banget nyomotin bahagia ya pak ya iya Tapi kalau terus-terusan kita disalah-salahkan Orang ini bid'ah, itu bid'ah Ini bid'ah, itu bid'ah Lu ikutin Warga kanjeng Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya Pas mau dikerjakan Hetan datang Bro Manggil Nabi Ibrahim Bro Mestinya kan Sayyidina Ibrahim Tapi syetan kan anti-sayidina Anti banget sama sayidina syetan Bro Apa syetan Katanya kamu disuruh nyembelih anak kamu ya Iya, siapa yang nyuruh bro Kapan nyuruhnya Dimana Dalam mimpi Wala bro Bisa jadi yang nyuruh kamu nyembelih anak kamu Dalam mimpi itu bukan Allah Bisa jadi dia itu adalah syetan Padahal dia sendiri Habib Ibrahim tidak banyak bicara Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah Walaupun jenggotnya panjang Cerangan cingkrang Pasti syetan Akhirnya Ibrahim ambil batu Lempar Minggat setannya Lapor sama bosnya Rimen kang Gak gampang nih bos Setan datang sama Ismail El Gue denger lo mau dipotong ya Bapak lo Iya lo tau dari mana Gue liat di Youtube Emang syetan mah hatinya pakai Youtube Gak mau 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 Bagaimana ya Siap bahwa Bisa jadi bapak kamu Ambil batu lempar mingga setannya lapor sama bosnya ngomong-ngomong